Hai, nama saya Gilang Alfarabi Reza Erlangga, biasa dipanggil Gilang. Saya lahir di Curup tanggal 20 November 2005 di suatu keluarga yang bahagia. Saya memiliki orang tua yang sangat cerasi. Ibu saya bernama Sri Wayu Ningsi dan ayah saya bernama Pepe Rikoloso. Saya adalah anak pungsu dari 4 bersaudara. Saya memilih ketiga kakak perempuan yang sangat saya cintai. Kakak pertama saya bernama Irza Oktavera, yang kedua bernama Christine Prama Selvina, dan yang ketiga bernama Regina Politika Sari. Pertama kali saya sekolah, saya berusia 5 tahun. Saat itu, saya didatakan oleh ibu saya di Taman Kanakana GOW Curup. Setelah lulus dari TK, saya melanjutkan pendidikan saya di SD 13 Rejang Lebong. Sejak SD, saya adalah orang yang ceria dan tidak bisa diam. Sifat itu tertanam di diri saya hingga sekarang. Sejak SD, saya sangat suka bernyanyi. Sejak SD juga, saya sering mengikuti lomba bernyanyi dari tingkat agupaten hingga nasional. Saat saya menduduki kelas 5 SD, saya mengikuti suatu kompetisi tingkat nasional di Jakarta saat itu, dan saya menjadi juara the best talent. Setelah lulus dari SD, saya melanjutkan pendidikan saya di SMP 4 Rejang Lebong. Saat SMP, saya juga masih sering mengikuti lomba-lomba bernyanyi. Tetapi, saat kelas 8, suara saya berubah menjadi lebih berat karena proses bubar. Saat itu, saya sangat sedih dan merasa tidak percaya diri untuk bernyanyi. Tetapi, keluarga saya mendukung dan menyuruh saya untuk terus berlatih serta pancang menyerah untuk menggapai mimpi saya. Setelah kelas 9, suara saya mulai membaik. Itu semua dikarenakan latihan yang telah saya lakukan selama ini. Waktu kelas 9 itu, saya mau berhenti sejenak untuk mengikuti lomba-lomba karena saya mau fokus belajar untuk ujian kelulusan. Sebelum ujian kelulusan, ternyata terjadi pandemi COVID-19 yang mengharuskan semua orang tetap di rumah dan menjalankan aktivitas dari rumah. Awalnya sih, saya sangat senang karena pemerintah mengumumkan libur selama 2 minggu. Tetapi, lama-kelamaan, saya merasa jenuh dan bosan berada di dalam rumah setiap saat. Menurut saya, pandemi COVID-19 ini sangat mengganggu aktivitas sehari-hari kita. Karena dapat menghambat semua hal yang ingin kita lakukan. Dengan adanya pandemi ini, kita jadi sulit untuk berkomunikasi karena harus menjaga jarak dan kita menjadi takut dalam melakukan segala hal. Takut saat menyentuh benda, takut saat berbicara dengan orang lain, dan masih banyak lagi. Setelah lulus SMP Jalur Corona, saya melanjutkan pendidikan saya di SMA 3 Rejang Lepong. Dan sekarang saya menduduki kelas 10 IPA 1. Di tahun ini, saya mulai bernyanyi lagi. Dan di tahun ini juga, saya diberikan single lagu dari pecipta lagu Bengkulu. Dan alhamdulillahnya, sekarang saya memiliki 3 lagu milik saya sendiri. Tapi bukan hanya itu rezeki yang Allah berikan kepada saya pada tahun ini. Pada tahun ini, Allah memberikan hal yang sangat saya impikan selama ini. Yaitu, menjadi duta Liga Dangdut Indonesia. Bulan Januari tahun ini, saya berangkat ke Jakarta bersama keempat duta lainnya. Di sana, saya sangat senang. Karena dapat bertemu dengan orang-orang yang telah saya idolakan sejak kecil. Dan bertemu banyak teman dari berbagai provinsi yang ada di Indonesia. Tapi sayangnya, saya tidak lulus apa-apa selanjutnya. Tetapi, saya mendapatkan gold net ticket untuk tahun depan tanpa harus ikut audisi lagi dan langsung bertemu dengan juri artis. Kata jurinya, saya kurang siap untuk lolos ke tahap berikutnya di tahun ini. Jadi, jurinya memberikan saya kepercayaan untuk ikut ajang tersebut lagi di tahun 2022. Karena kepercayaan yang telah diberikan kepada saya, Mulai sekarang, saya harus lebih giat berlatih dan semangat agar tidak mengecewakan keluarga dan teman-teman saya. Prinsip hidup saya adalah Harus semangat, harus berjuang, pantang menyerah, dan serahkan kepada Allah. Harus semangat, harus berjuang, pantang menyerah, dan serahkan kepada Allah.